Pesan-pesan moral, mengingatkan siapapun dalam posisi jabatan ya, agar tidak mabuk kekuasaan. Memang kuasa tuh enak kok. Nggak, tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Lupa daratan. Makanya itu cobaan, jangan lupa. Ini khutbah lagi. Mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgang. Sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Ibu Meka tidak mau mention orang per orang, tapi Ibu Meka menyampaikan, ya itu tadi, pesan-pesan moral, mengingatkan siapapun dalam posisi jabatan ya, agar tidak mabuk kekuasaan. Karena dalam era reformasi dan demokrasi 25 tahun ini, kita sudah memilih jalan demokrasi dengan berbagai aturan yang membatasi masa jabatan, baik presiden maupun kepala-kepala daerah. Jadi, jangan menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, karena yang melanggeng itu adalah kehendak rakyat. Kalau yang lupa daratan, maksudnya apa tuh, Bang? Nah iya, itu tadi, mabuk kekuasaan itu membuat orang jadi lupa, lupa segalanya. Lupa daratan, ya lupa menapak bumi. Lupa pada demokrasi, lupa pada konstitusi yang memang membatasi masa jabatan tadi. Nah ini menjadi satu pesan moral yang kuat buat kita semua, buat seluruh elemen bangsa kita bahwa siapapun yang diberikan amanah, jabatan, kekuasaan, agar taat pada aturan, taat pada konstitusi, ak-at pada seluruh nilai-nilai etika dan moralitas dalam menjalankan seluruh proses kekuasaan dan jabatan itu tadi. Memang kuasa tuh enak kok. Nggak, tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Lupa daratan. Makanya itu cobaan, jangan lupa. Ini khutbah lagi. Mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgang? Sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.